Halo selamat datang di channel saya melihat dari atas Hari ini kita sedang berada di daerah Malang Selatan ya teman-teman Tepatnya kita berada di Pantai Teluk Asmara Nah Pantai Teluk Asmara ini berada di Desa Tambak Rejo Yang masuk dalam kecamatan Sumber Manjeng Wetan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur ya teman-teman Pantai Teluk Asmara ini juga dikenal dengan Raja Ampatnya Malang ya Karena di Pantai ini bisa dilihat jelas gugusan pulau Pulau-pulau kecil di kawasan Malang Selatan ini ya teman-teman Nah untuk rutenya sendiri itu dari Kota Malang ke Selatan Itu kurang lebih sekitar 73 km ya Bisa diakses dengan JLS Atau Jalur Lintas Selatan ya teman-teman Kemudian nanti ada petunjuknya Ke arah Ke arah Pantai Teluk Asmara Nah Pantai Teluk Asmara ini Berada satu jalur dengan Pantai Sendang Biru ya teman-teman Jadi di petunjuk arah Bisa ikuti Pantai Sendang Biru Kemudian nanti sebelum Pantai Sendang Biru Ada petunjuk ke arah Pantai Teluk Asmara Nah Pantai Teluk Asmara ini bisa dilihat ya teman-teman Airnya sangat jernih sekali Biru Nah bisa dilihat banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke sini Nah karena Pantai Teluk Asmara ini Itu salah satu pantai yang Masih alami ya teman-teman Bisa dilihat kondisi pantainya itu Jernih sekali dan Biru warnanya Nah ketika akan menuju ke Pantai Teluk Asmara ini Itu jalannya memang Saat ini agak susah ya teman-teman Karena belum Belum di asfal Atau Jalannya masih Jalan tanah gitu ya Nah bisa dilihat Itu di depan Pusan Pulau-Pulau ya teman-teman Yang saya ceritakan mirip Raja Ampat Nah di seberangnya itu adalah Pulau Sempu Bisa dilihat dari sini Yang paling ujung Yang paling besar itu adalah Pulau Sempu Nah bisa dilihat ya Ini sebelah timur dari Pantai Teluk Asmara Ini adalah sebelah timurnya ya teman-teman Nah ini yang dinamakan Pantai Teluk Asmara Sebelah kanan ini juga termasuk Dalam kawasan Pantai Teluk Asmara Nah ini di sebelah barat ya teman-teman Ini bisa dilihat juga banyak sekali Kegusan Pulau-Pulau kecil Nah bisa dilihat Banyak sekali ya teman-teman Untuk di sebelah barat dari Pantai Teluk Asmara Juga terdapat banyak Gugusan Pulau-Pulau kecil Untuk tiketnya sendiri Itu 15.000 per orang ya teman-teman Jadi Ketika Bergunjung ke pantai ini Itu untuk tiketnya 15.000 per orang Nah bisa dilihat ya Untuk gugusan Pulau-Pulau kecilnya Sangat indah sekali Dan pantainya memang sangat biru Nah wajib ya teman-teman Kalau ke Nilai Malang Selatan Itu wajib Mengunjungi Pantai Teluk Asmara ini Nah bisa dilihat Kita lebih terbang Lebih tinggi lagi Di sebelah Di sebelah Timurnya 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 Pantai Teluk Asmara itu Nah itu Pulau sempu ya teman-teman Yang Besar sekali Nah bisa dilihat ya Keren Jadi disini Teman-teman bisa Berenang Karena Ombaknya Itu Tertutup oleh Tebing atau Pulau kecil ini ya teman-teman Jadi Ombaknya itu Terpecah Sehingga Ombaknya yang menuju pantai itu Tidak besar ya teman-teman Jadi Bisa Berenang di Kawasan pantai Nah ini nanti kita akan mencoba Lebih dekat lagi ya teman-teman Nah itu Nah bisa dilihat ya Indah sekali ya teman-teman Nah Itulah pantai Teluk Asmara Nah Kita mencoba mendekat ya teman-teman Kita mencoba Kita mencoba Lebih dekat lagi Untuk Menuju ke Pantai Teluk Asmara Kita lebih dekat lagi Bagaimana Indahnya Bagaimana jernihnya Kawasan Pantai Teluk Asmara ini Jika Dilihat lebih dekat lagi Jernih ya teman-teman Antok airnya Bisa dilihat Wajib teman-teman Kalau Sedang bermain Atau sedang Berwisata ke Daerah Malang Selatan ini Ada loh Pantai seindah ini Di Malang Keren Terbih sekali ya Bisa dilihat Untuk airnya Dan Ombaknya Memang Tidak begitu besar Dikarenakan Ada Tebing atau Pulau kecil Yang menahan Tadi ya teman-teman Nah Bisa dilihat Banyak wisatawan Yang disini Untuk Sekedar Berenang Dan Ada juga yang Camping ya teman-teman Karena Di Bawah pohon-pohon itu juga Terdapat Banyak tenda Nah Karena Pohon Disini Begitu banyak Jadi untuk Untuk Pantainya itu Tidak gersang ya teman-teman Kalau dilihat Jadi Menikmati pantai Sambil berteduh Di bawah pohon Nah Bisa dilihat ya Biru sekali ya Kita nanti akan mencoba Lebih dekat lagi ke Bibir pantainya Nah Bisa dilihat jelas ya teman-teman Teman-teman Kesini Saya sarankan Pagi Sampai Sore Tidak bakal rugi Teman-teman Kalau kesini Karena Memang Memang Pemandangannya Sangat indah Selain itu Bisa Bermain Di air ya Teman-teman Karena Sangat jernih sekali Dan Memang Untuk Pantainya sendiri Bisa dilihat Memang Agak dangkal ya Teman-teman Nah Bisa dilihat ya Jernih sekali Nah Kita mencoba Lebih dekat lagi Kita mencoba Lebih dekat lagi Nah Bisa dilihat Airnya Sangat jernih sekali Nah Keren ya Teman-teman Nah Banyak sekali Wisatawan yang Berlibur Kesini Dan pantainya Memang Kalau dilihat itu Masih Terlihat alami ya Teman-teman Nah Itu Di sebelah Timur Dari Pantai Teluk Asmara Itu Nah Bisa dilihat Seperti Membentuk Seperti Membentuk Teluk ya Teman-teman Nah Itu Masih 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 Masuk Dalam Kawasan Teluk Asmara Ini Di sebelah Timurnya Lagi Itu Ada Pantai Tiga Warna Seberangnya Itu Yang paling Ujung Yang paling Besar Nah Itu Pantai Maaf Itu Tadi Pulau Sempun Ini Kita Perbang Ke Arah Barat Ya Teman-teman Perjalanan Perjalanan Explore Pantai Teluk Asmara Dukung Terus Video Saya Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Bye 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 Sampai Terima kasih.